Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Eric Ten Hag konfirmasi Christian Eriksen comeback di Laga kontra Everton. Manager Manchester United, Eric Ten Hag memberikan kabar terkini terkait kondisi Christian Eriksen yang tengah melakukan pemulihan cedera pergilangan kaki. Ten Hag mengkonfirmasi bintang asal Denmark itu akan comeback pada Laga kontra Everton. Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa Christian Eriksen sudah absen membela Manchester United sejak akhir Januari lalu karena cedera pergilangan kaki pada Laga kontra Reading di Piala FA. Bahkan cedera yang membekapnya mengharuskan Eriksen harus absen selama 3 bulan lamanya. Akibatnya, MU harus mendatangkan pengganti sang bintang dengan meminjam Marcel Sabizer dari Bayern Munich selama setengah musim. Jelang pertandingan kontra Everton di Ultra Award, Sabtu 8 April malam waktu Indonesia Barat, Eric Ten Hag memberikan kabar terkini terkait kondisi Eriksen. Sang manajer mengkonfirmasi bahwa Eriksen akan kembali tampil pada Laga ini, meski belum dipastikan akan bermain sebagai starter atau pemain pengganti. Christian Eriksen telah kembali berlatih dan dia akan kembali ke dalam squad pada Laga esok, ujar Ten Hag dilansir dari laman resmi Man United. Saya pikir kerja kerasnya telah membuahkan hasil. Saat dia mendapatkan tackle itu, saya sangat marah. Pada awalnya, saya pikir kami akan kehilangannya hingga akhir musim, namun dia bekerja sangat baik. Saya pikir tim medis juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dia sudah kembali ke dalam squad dan tersedia di tahap akhir musim ini. Kami sangat bahagia. Pungkasnya. Manchester United siap aktifkan klausul rilis Kemen J Meski baru semusim membela Napoli saat didatangkan pada jendela transfer musim panas 2022 lalu, Kim Injoe telah berhasil menunjukkan impresi yang baik di bawah kepelatihan Luciano Spalletti saat mengisi lini tengah pertahanan. Kim Injoe yang menjadi pemain reguler Partenope hingga sekarang terus menjaga penampilan konsistensinya, usai dirinya bisa membantu squad Asuhan Spalletti mendominasi kompetisi Liga Italia 2022-2023 yang berada di puncak kelas Semen sementara. Sudah tunjukkan kualitas yang baik di level Eropa, Manchester United pun mulai memperlihatkan minat untuk datangkan back asal Korea Selatan saat jendela transfer musim panas 2023 akan dibuka nantinya. Walau telah memiliki Rafael Varane dan Lissandro Martinez, Eric Ten Hag tetap menginginkan back tengah baru usai pemain seperti Victor Lindelof atau Harry Maguire tengah terus dirumorkan bakal tinggalkan ultraboard. Guna datangkan Minjai, gol melaporkan jika MU punya kans yang besar karena mereka bisa mengaktifkan klausul rilisnya yang hanya senilai 40 juta pon saja dan Napoli belum dapat menaikkan lagi lantaran baru didatangkan pada musim ini. Jika ingin finish di empat besar, Eric Ten Hag minta MU lakukan ini. Manager Manchester United, Eric Ten Hag mengungkap sebuah cara agar Dread Devils bisa mengamankan posisi di peringkat empat besar Premier League. Manchester United secara keseluruhan di sepanjang musim ini mampu menunjukkan penampilan yang mengesankan. Akan tetapi, khusus untuk penampilan MU di Premier League masih terlihat konsisten yang ditunjukkan oleh mereka yang keluar masuk di posisi empat besar. Eric Ten Hag sendiri mengklaim MU memiliki peluang untuk bisa lolos ke Liga Champions musim depan. Namun untuk melakukannya, sang manager meminta squad MU untuk bisa lebih konsisten dalam meraih kemenangan. Kami harus melakukannya setiap pertandingan dan itu membutuhkan persiapan dan itu harus menjadi standar ketika Anda bermain untuk Man United. Ujur Ten Hag seperti dilansir dari laman resmi Man United. Jadi ini tuntutannya, tidak ada jika atau tapi, Anda harus melakukannya dan itu adalah tanggung jawab Anda sebagai seorang pemain. Seorang pemain harus bisa memberikan segalanya saat berseragam Man United. Anda harus menunjukkan tanggung jawab yang sangat besar, tungkasnya. Pada pertandingan berikutnya, Man United dijadwalkan akan menjemu Everton di Ultra World Sabtu 8 April malam waktu Indonesia Barat. Pada laga ini, MU wajib meraih kemenangan jika ingin mengembangkan posisi mereka di peringkat 4 besar. Saat ini, MU berada di peringkat keempat dengan koleksi 53 poin atau jumlah yang sama seperti yang dikumpulkan oleh Newcastle United di posisi ketiga. Andy Cole Semprat Anthony Jangan terlalu monoton kalau main Mantan penyerang Manchester United, yaitu Andy Cole, mengkritik habis-habisan performa Anthony yang dianggapnya sangat mengecewakan musim ini. Pada musim panas tahun lalu, Manchester United perlu merogoh kocek hingga 82 juta pound sterling untuk memboyong Anthony dari Ajax, Amsterdam. Meski sempat moncar di pertandingan-pertandingan awalnya untuk MU, Anthony sejauh ini malah lebih sering tampil inkonsisten. Dari 16 pertandingan Premier League yang dilaluinya, sang winger tercatat baru mencetak 3 gol dan tak pernah menyumbangkan 1 assist pun untuk United. Catatan minor itu membuat Andy Cole geram kepada Anthony. Kalau saya adalah striker di tim Man United saat ini dan Anthony bermain di sayap kanan, saya akan menjambak rambut saya sendiri karena saya tahu dia tidak akan menyuplai bola dengan kaki kanannya yang lemah, ucap Cole kepada King Casino Bonus. Kalau saya berlari ke kotak penalti, saya tidak bisa berharap apa-apa karena dia pasti akan mundur ke belakang dengan kaki kirinya. Ayolah, sepak bola sekarang sudah berubah dan apa yang diminta dari manajer itu sudah berbeda. Musim pertama Anthony di Premier League sangat sulit. Lanjut pria 51 tahun ini. Kaki kirinya memang bagus, namun saya pikir dia tidak mengira kalau Premier League akan sesulit ini. Sekarang, back yang berhadapan dengannya tidak akan terkejut dengan pergerakannya karena mereka sudah tahu kalau dia pasti akan mundur dengan kaki kirinya. Tutup Cole! Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like dan komen di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.